Di episode sebelumnya Kami yakin pasti menang Menang, menang, menang Jangan lupa kaya saya unggul Aku, kamu, kita, cerga suasan kebangsaan Andre tau lah ini Eh komen Dengan perkembangan teknologi Dan derasnya arus informasi Yang kita terima tiap hari Kita semakin tahu banyak hal Tapi, apakah Kita semakin tahu tentang Indonesia Saya host kalian Jovialda Lopez Dan inilah TWK Tes wawasan kebangsaan Big match Big match Kali ini Pertandingan pengulangan Dari season lalu Jadi kali ini kita ada Pemenang tahun lalu UIN Jakarta Dan juga Universitas Indonesia Jangan malu-malu ya Kita mulai Kita perkenalkan dulu ya Dari yang pemenang tahun lalu Tapi ini udah beda Beda roster ya Perkenalkan diri dan teman-temannya dong Ke kamera Oke Jadi kami Tim Adilok Dimana ada saya, Auf Saya Ernie Saya Adri Dan kami dari UIN Jakarta You win? No, 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 no We win! Udah langsung-langsung ada gimmick loh dari awal You win, no We win Dan ada satu hal yang menarik dari Auf Auf sempet ngebahas suatu bernama Neo Wayang Neo Wayang Neo Wayang Neo Wayang Mungkin mau menjelaskan sedikit aja nih Kamera Neo Wayang itu apa tuh konsepnya? Sebenernya ini Ide eksperimental tentang Seni Wayang Dimana seni wayang itu Seni pertunjukan Yang sebenernya Lebih mengutamakan Komposisi bayangan Ketimbang objek itu sendiri dalam pertunjukan Dan mungkin Perfilman Indonesia bisa menggunakan elemen ini Yang mana mungkin lebih Condong ke lightingnya Dan lain sebagainya Menjadi sinematografi khas Indonesia Yang dimodernisasi ke motion picture Wow Konsep Wow Konsep Iqbal hari ini bersama siapa nih? Boleh perkenalkan diri Oke Halo warga kebangsaan dan Kak Jo Perkenalkan kami dari Universitas Indonesia Universitas Indonesia Oke Jadi saya sendiri Muhammad Iqbal Banoza Saya Ade Isaura Tiara Saya Adi Baselana Faza Nah kami dari Tim Anak Papi Kuncoro Tim Anak Papi Kuncoro? Iya Hah? Mereka adalah ayah kalian? Iya ayah di Di UI Di UI Oh Kak Jovi sebenernya kita ada Lagu yang mau membalas Di match kemarin Oke Untuk Win Silahkan Silahkan Jalan-jalan ke TWK Mampir dulu ke Margonda Season ini UI juara UI negeri pulang aja Wow Win Pantun Pantun Let's go Balas Balas Jalan-jalan ke Pasar Minggu Cakep Ke Pasar Minggu Ikut TWK Cakep Cakep Anak UI Sabar dulu Ya sabar dulu Oh udah ya? Oh itu Iya sabar 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 aja Oh Nah disitu plot twistnya Disitu plot twistnya Dari Gaya Pantun kita Guys Guys itu Neopantun 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 Langsung nulis masing-masing satu orang Neopantun Oke jadi udah dibalas Jadi kalian disuruh sabar dulu ya? Sebenernya mereka yang sabar sih Karena tahun ini Mending fokus krebsi aja deh Iya Ya Kak Jokanya ini episode paling banyak trash talk dan gue suka Gue suka Karena trash talk bukan cuma ada di sport Tapi juga ada di Tes wawasan bangsa TWK Iya Seperti biasa Di TWK kita ada Tim komentator dan kreatif kita Pertama ada Angel Halo Kreatif kita Angel Lalu Ada Andovi sebagai komentator pertama Jelas-jelas dia tidak ada preferensi di pertandingan ini Ui 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 Dan disampingnya ada Juara 2 TWK season 1 Komedian dan juga komentator TWK season 3 Aldo Woy Yuk Jadi Kalian udah siap ya untuk permainan hari ini? Siap Lebih dari siap lah Lebih dari siap Nah seperti kalian ketahui Sebelum kita mulai babak pertama TWK Kita akan menentukan siapa yang jalan duluan dengan roda keberuntungan Coba kita putar Lempar pantun Tadi mereka udah lempar pantun Gimana kalau kita nilai pantun mana tadi yang lebih hebat? Jadi kita berdasarkan tepuk tangan di audiens aja deh semuanya ya Untuk pantun Ui yang tadi Neo pantunnya Ui Wow Oke Berarti ya berdasarkan tepuk tangan tadi Sepertinya Uin yang mulai Uin yang mulai Uin kalian mau Ui dulu Atau kalian yang geluan? Kita dulu Oke Kalian hanyalah tim juara tahun lalu Dan di tahun lalu kalian juga mengalahkan mereka di babak pertama ya Dan tahun ini Kalau kalian menang kalian bisa dapat beasiswa dari Scarlett Oke jadi Uin yang duluan Berarti kita bisa langsung masuk ke babak pertama TWK Waktu Indonesia Indonesia Belajar Waktu Indonesia Belajar Di babak ini akan ada 8 buah pertanyaan Tim akan memilih satu provinsi Dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut Jika tim merah benar Maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah Namun jika salah Maka akan dilempar ke tim putih Apabila kedua tim menjawab salah Maka provinsi tersebut akan hangus Apabila ada satu klaster yang terkumpul Pada akhir keseluruhan pertandingan Tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu Hingga akhir pertandingan Akan mendapatkan tambahan 2 poin Untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua Serta klaster Maluku dan Sunda Kecil Khusus untuk Pulau Sumatera akan mendapatkan tambahan 3 poin Silahkan satu provinsi Sumatera Barat Oke Pertanyaan untuk Sumatera Barat adalah Nasi kapau merupakan salah satu makanan tradisional khas Minangkabau Nama kapau diambil dari A. Marga pembuat pertamanya B. Asal daerahnya C. Sejarahnya sebagai tradisi makan di atas kapal D. Bahan makanan utamanya Indah Dipit, langsung jawab C. Sejarahnya sebagai tradisi makan di atas kapal C. Coba kita cek Dilempar ke UI Bismillah kita juga gak tau sebenernya Tapi A mungkin feelingnya A. Marga pembuat pertamanya Oh Kalian yakin tau jawabannya Yakin Aldo tadi langsung jawab Coba Kapau itu adalah salah satu daerah di Sumatera Barat Itu kenapa namanya nasi kapau Karena dia itu adalah dari asal daerahnya B B Coba kita cek apakah B untuk Aldo Coba kita tanya yang dari Sumatera Barat Kalian inget gak ada daerah namanya kapau di Sumatera Barat atau enggak? Gak tau Gak tau Gak tau ya? Luas soalnya luas UI silahkan pilih satu provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Karena salah satu dari kalian dari Makassar kan? Tiara? Iya benar Oke Pertanyaannya adalah Mesjid 99 Kubah yang merupakan salah satu bangunan ikonik kota Makassar didesain oleh A. Ridwan Kamil A. Ridwan Kamil Kita cek apakah A. Ridwan Kamil Uwin silahkan satu provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta Pertanyaannya adalah Berikut adalah perusahaan yang bermitra dengan MRT Dan tersemat pada beberapa pemberhentian stasiun MRT Kecuali A. B. C. A. B. B. N. I. C. Gojek D. Astra D. Astra Jadi gak ada stasiun pemberhentian MRT yang bekerja sama dengan Astra Oke coba kita cek Apakah D. Astra UI C. A' B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A? Iya Gak ada stasiun pemberhentian B. C. A. Gak ada stasiun pemberhentian Ingak ini Kak Jo kalau BNI itu ada BNI City BNI City kalau Gojek kan ada aplikasinya gitu Terhubung sama MRT Oke coba kita cek apakah B. B. C. A ya? B. C. A. B. C. A You are now arriving at Blok MBCA. Oke, itu satu. Blok MBCA. Satu lagi. You are now arriving at Duku Atas BNI. Duku Atas BNI. Oke, terakhir. Setia Budi Astra. Setia Budi Astra. Dan paling yang pertama adalah Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Jelas-jelas kalau udah ada Grab. Berarti tidak ada gojek. Nggak juga, ada BCA, ada BNI. Oh iya, bener. Tapi udah kegocek, kegocek dia. Sekarang berarti kita ke UI ya. Iya. Uwi, silahkan pilih satu provinsi. Bungi Rafflesia, Bengkulu namanya. Oh. Bengkulu. Pertanyaan untuk Bengkulu adalah. Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia. C-dol. C-dol. Oke, coba kita cek. Wow. Yakin sekali. Wow. Tunggu. Tunggu dia bahkan nggak baca pertanyaan. Iya, iya. Jadi untuk yang di rumah yang lagi nonton ya. Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pada tahun 2017. 2017 berhasil mendapatkan rekor muri melalui tabuh alat musik khas provinsi Bengkulu terbanyak dan pertama di dunia. Alat musik apakah itu? Kulintang, Serunai, Dol atau Gamlan. Tepuk tangan dulu dong. Untukmu. Anda membuat FTE UI dan KUTEK bangga. Silahkan Uwin, satu provinsi. Jawa Barat. Pertanyaan untuk Jawa Barat adalah. M-A-W Brower menjadi penggagas kalimat yang sangat ikonik bagi masyarakat Jawa Barat. Dimana ia menulis. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang A tersenyum, B menari, C merenda, D bernyanyi. Tersenyum. Ketika Tuhan sedang tersenyum. Kita cek. Uwi, silahkan satu provinsi. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah. Tradisi mitoni dari Jawa Tengah untuk tujuh bulanan kehamilan memiliki keunikan. Dimana ibu hamil akan titik-titik-titik sebanyak tujuh kali. A. Meminum air rempah yang berbeda-beda. B. Menyiram tubuh dengan air. C. Mengganti kemben atau kain. D. Memakan buah berbeda-beda. Bismillah. B. Menyiram tubuh dengan air. Menyiram tubuh dengan air sebanyak tujuh kali. Coba kita cek. Dilembar berarti ke Uin. C. C. Mengganti kemben atau kain. Jadi kita cek apakah C mengganti kemben atau kain. Waaaah. Angel. Apa ini? Ada orang. Mereka harus mengganti kemben tujuh kali. Tolong Angel jelaskan. Jadi dalam perayaan ini sang ibu diharuskan mengganti kain bawahnya itu sebanyak tujuh kali. Dengan kain batik yang berbeda-beda motifnya. Yang telah didoakan untuk keselamatan dirinya dengan sang bayi. Tapi yang pasti tujuannya itu untuk mendoakan. Karena kan tujuh bulanan tuh sakral ya. Angka tujuh tuh termasuk sakral gitu. Oke. Win satu provinsi. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya adalah. Provinsi Sultra memiliki 17 kabupaten kota. Terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota. Dua kota tersebut adalah kota. A. Kendari dan Bombana. B. Kendari dan Bau-Bau. C. Kendari dan Muna. D. Kendari dan Wakatobi. Kendari dan Bau-Bau. Jadi ada kota namanya Bau-Bau. Apakah ada kota Bau-Bau di Sultra? Bagus, bagus. Uwi silahkan satu provinsi. Lampung deh kak. Lampung? Ya. Pertanyaan untuk Lampung adalah. Suparwono merupakan seorang pria asal tulang bawang Lampung. Dia dinombatkan menjadi. A. Manusia tertinggi di Indonesia. B. Bapak 100 anak. C. Perenang tercepat. D. Manusia dengan rumah terbanyak. A. Manusia tertinggi di Indonesia. Yakin banget. 2 meter lebih. Iya 2 meter. 2,47 kalau gak salah. 2,47. Coba kita cek. Suparwono A. Oke. Sepertinya kita mencapai akhir. Babak pertama TWK kali ini. Seimbang. Skornya adalah 3-3. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagram TWK. Di at TWK underscore ID. Untuk penonton di rumah. Yang masih memikirkan. Kenapa ini pulau mentawainya gede banget. Mohon maaf ada kesalahan di map kita ya. Itu pulau mentawainya sebelah kecil. Pulau mentawainya di samping. Sumatera Barat. Kita lanjut aja langsung. Ke babak kedua TWK. Waktu Indonesia tahu. Waktu Indonesia tahu. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini. Yaitu unggal. Majemuk. Dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan. Masing-masing tim akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab. Maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada satu klaster yang terkumpul. Pada akhir keseluruhan pertandingan. Tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Ui silahkan pilih 2 provinsi terlebih dahulu. Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau. Kalian ingat juga kan ada strategi pengumpulan pulau dan pengumpulan klaster. Kalian tahu klasternya ada apa aja? Kalau pulau kan bisa ngumpulin Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Kalau klaster ada Sunda kecil tuh Bali NTBNTT dan kedua Maluku. Itu satu klaster. Lima provinsi itu. Papua sekarang karena pemekaran. Itu satu pulau. Kalian pilih? Jawa Timur dan Aceh. Oke. Pertanyaannya adalah. Netflix merupakan platform OTT. Over the top yang paling terkenal di dunia. Manakah layanan media OTT yang tidak berasal dari Indonesia? Matiin. View. Coba kita cek. View. Benar. Video itu grup M-Tech. Vision Plus grup MNC. Mola itu grup Jarum kalau nggak salah. View itu perusahaan Malaysia atau nggak Hongkong? Hongkong. Hongkong ya? View itu Hongkong. Oke. Berarti UIN dapat dua provinsi tadi mereka pilih Aceh dan Jawa Timur ya? Silahkan UIN sekarang pilih dua provinsi lagi. Banten dan Jogja. UI pilih? Oke, Bali NTB. Bali NTB. Siap-siap. Pertanyaan keduanya adalah. Sebuah pabrik penghasil bahan baku baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia telah resmi beroperasi. Tempat ini berada di sebuah provinsi di kawasan WIT. Yaitu di provinsi... Papua. Coba kita cek. Dilempar. Papua Barat. Papua Barat. Coba kita cek. Oke. Ini lumayan menarik loh. Karena ini pertama di Indonesia kan. Mereka membuat bahan baku baterai pertama. Dan ya baterai kan is the future ya, of energy. Selama ini kan kita semua mobil aja beralih ke listrik, motor beralih ke listrik. Di mana Angel? Di Maluku Utara. Wow. Oke. I didn't know. Sejak 23 Juni 2021, bahan baku baterai kendaraan listrik sudah bisa diproduksi di Indonesia loh. PT Halmahera Persada Legion yang beroperasi di Pulau Omi, Halmahera Selatan Maluku Utara adalah pionir dalam produksi Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP. Mereka lah yang melakukan konservasi mineral pertama kali. Dengan mengolah dan memurnikan nikel kadar rendah yang selama ini tidak diolah dan tidak memiliki nilai strategis. Pada tahun 2023, perusahaan ini juga mencatatkan diri sebagai pionir nikel sulfat yang merupakan produk turunan MHP. Keduanya adalah bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PT Trimegah Bangun Persadaan TBK. Oke pertanyaan berikutnya masih di babak kedua adalah pertanyaan majemuk. Jadi akan 2 pertanyaan bernilai 1 poin. Kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan pertama akan diberikan pertanyaan keduanya. Silahkan pilih 2 provinsi. Poin lebih tinggi di kalian 2 provinsi. Banten sama Jogja. Banten Jogja. Bali Maluku kak. Bali Maluku ya? Ya. Oke siap-siap. Pertanyaannya adalah. Sarina adalah mall pertama di Indonesia yang terletak di Jakarta. Bahkan di tempat inilah eskalator pertama di Indonesia. Sarina digagas oleh? Insinyur Soekarno kak. Oke Soekarno ya udah jawaban kalian. Ya iyalah mall pertama kan. Ini kan lu bayangin negara baru dibuat. Presiden pasti kayak eh gue arsitek bikin mall yuk gitu kan. Masuk akal. Pertanyaan keduanya adalah. Nama Sarina berasal dari titik-titik-titik dari Presiden Soekarno. Gadis pertama yang dicintai. Pengasuh Soekarno semasa kecilnya. Kakak perempuan Soekarno yang meninggal. D. Penjual kayu yang menolong keluarga Soekarno. Bismillah kita gak tau juga tapi B mungkin. Pengasuh Soekarno semasa kecilnya. Oke kalian udah lock di B berarti ya. Ganti. Karena waktu kalian gak bisa ganti. Kalian kalau mau ganti harus cepet. Kalian terselamatkan oleh waktu. Selamat. Oke coba kita cek. Sekarang mapping kompetisi ini seperti apa? 5 sama. Kalian tadi dapet. Bali. Maluku ya. Karena kalian yang terakhir benar. Silahkan pilih 2 provinsi. Banten Jogja. Langsung dihadang perjalanan UIN. Banten Jogja. Kalian. Maluku Utara NTB. Maluku Utara dan NTB. Masih kosong dua-duanya. Pertanyaan berikutnya. Bandara ini dinobatkan sebagai bandara tersibuk di Asia Tenggara. Kalian. Langsung jawab. Langsung jawab. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta yakin bukan Igusti Ngurara ya. Di Bali banyak banget turis di Bali loh. Iya Soekarno-Hatta tetap. Jakarta lebih ramai daripada Bali. Kita cek. Kita lanjut ke pertanyaan keduanya. Bandara Soekarno-Hatta menggantikan Bandara Kemayoran. Yang sebelumnya sudah dibangun dan digunakan pada tahun 1940. Bandara Kemayoran sekarang beralih menjadi kompleks. A. Megaglodok Jakarta. B. JIS. C. Gedung Kementerian Perhubungan. DPRJ. JIS Kak. JIS. Oke. Jawabannya adalah JIS. Sekarang. Bandara Kemayoran menjadi kompleks. JIS. Kita cek. Jawabannya. Gak tau gue. Kalian gak tau? Karena bukan orang Jakarta juga Kak. Apa? Eh belum ya? Oke tuh menurut kalian jawabannya apa? PRJ. Coba cek jawabannya. Ada alasan kenapa kalo Kemayoran itu semua jalannya tuh gede-gede. Itu dulu landasan. Landasan pesawat. Ada untungnya saya Pepe Periuk Ciputat. Soalnya lo Ciputat. Oh anak Periuk. Oh iya anak Periuk. Anak Periuk. Ini semua udah jis. Ini semua deket-deket dia nih. Iya. Oh itu kenapa kamu tadi di jawabannya MRT salah ya. Kamu naiknya busway soalnya. 10H. Busway favorit. 10H. 10H. Auf kami menemukan Anda sebagai Duta Busway TWK. Banyakin armada 10H. Karena ke Blok M macet. Tolong. Auf. Ngomong itu ke kamera langsung. Auf mana kameranya? Auf ngomong. Ya. Untuk Transjakarta. Perbanyak armada 10H. Karena itu macet banget dan dikit. 10H itu Periuk Blok M. Weh. Periuk Blok M. Uwi mungkin ada permintaan ke pemerintah. Ada. Uwi permintaan ke pemerintah. Kita. Perbanyak armada KRL. Karena kita tadi naik ke sini. Kita ke sini naik KRL kejepit di pintu. Iya kejepit. Sampai Jakon yang kejepit. Oh jadi kalian tadinya datang ke sini tuh berempat ya. Yang satu masih kejepit. Coba kita lihat skor sementara. Tunggu yang bener terakhir. Win. Win. Berarti silahkan pilih 2 provinsi. Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara. Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara. Kaltim Kalbar. Wih Kalimantan akhirnya dijajaki. Kaltim dan Kalbar. Pertanyaan berikutnya adalah. Temukan misinformasi. Satu. Lomba Panjat Pinang awalnya dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Ratu Belanda. Dua. Panjat Pinang merupakan tontonan sekaligus hiburan bagi orang Belanda. Matiin soalnya. Mana yang misinformasi? Tiga. Harus dijawab dengan cepat. Tiga. 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 Silahkan nyalakan lagi pertanyaannya. Minyak babi. Tiga. Awalnya pelumas yang digunakan dalam Panjat Pinang adalah minyak babi itu adalah pernyataan yang salah. Ia. Apakah pernyataan ketiga. Asal-usul Panjat Pinang dimulai sejak masa penjajahan Belanda Saat itu bangsa Belanda menggunakan Panjat Pinang sebagai hiburan di berbagai acara perayaan penting Seperti pesta pernikahan dan ulang tahun serta perayaan penting lainnya Di puncak sudah tergantung hadiah-hadiah yang menarik Hadiahnya pun berbeda dengan masa kini Dahulu hadiah-hadiah yang tergantung seperti beras, tepung, pakaian, dan barang-barang pokok lainnya Terima kasih kepada PT. Trimegah Bangun Persada TPK Berarti skor di akhir babak kedua waktu Indonesia Tau adalah 8 untuk UIN dan 6 untuk UI Teman-teman masih ada satu babak lagi Dan di babak berikutnya kalian berhak merebut provinsi lawan atau bahkan mengambil provinsi yang sudah hangus Karena kalau kalian berhasil mengumpulkan satu pulau atau klaster, kalian bisa mendapatkan tambahan poin Kalau kalian berhasil mengumpulkan pulau Sumatera plus 3 poin Sisanya Jawa, Kalimantan, Sulawesi 2 poin Sunda Kecil dan Maluku 2 poin, Papua 2 poin Dan Kak Jo, kita semuanya mengingatkan mereka jika kalian merebutkan sesuatu harus ada yang dipertaruhkan Benar sekali, kalau kalian pilih provinsi yang hangus dan kalian salah Provinsi tersebut otomatis punya lawan Pertama Kedua, kalau kalian mau ngambil provinsi lawan Kalian harus bisa mempertaruhkan salah satu provinsi kalian sendiri Silahkan pilih 3 provinsi dan ambil papan yang ada di bawah kalian dulu Oke, kalian sudah pegang papannya kan? Halo warga kebangsaan, untuk mendapatkan informasi lebih banyak Jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID Langsung aja kita mulai babak ketiga TWK, Waktu Indonesia Tangkas! Waktu Indonesia Tangkas Tebak gambar Pada pertandingan ini, peserta harus mendebak gambar yang muncul di layar dalam waktu 5 detik Jika salah mendebak, peserta akan dieliminasi Alur mendebak adalah secara zigzag Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya Dan akan mendapatkan 3 poin Silahkan tulis 3 provinsi Jangan sampai kelihatan lawan Dan tulis, kalau mau ngambil provinsi lawan, tulis provinsi yang dipertaruhkan di sampingnya Oke, kalau sudah Silahkan tunjukkan ke kamera kalian masing-masing nih Jangan kelihatan lawan Kalian sudah siap untuk permainan pertama di babak ketiga? Sudah! Siap! Permainan pertama adalah tebak gambar Tebak gambar ini bernilai 3 provinsi dan yang menang adalah tim yang tersisa terbanyak Iqbal siap? Siap aja Kalau di dapet Iqbal Ramadhan kocak sini Iqbal Kita cek Kita mulai tebak gambar Sarwenda Gip Auff Coba pikirkan ini siapa? Limbat Limbat Tadi lu emang gak bisa ngomong kayak dia ya? Konsep Oh konsep Kan Limbat gak ngomong Dia gak jawab Neon personification Neon personification Kamu keren Bener-bener kamu keren Tapi kamu harus mundur Ketihara berarti ya Ketihara siap? Siap Kita lanjutkan tebak gambar Ustadz Somat Abdur Somat Suaminya Jessica Milo Siapa? Salah Tadi bilangnya apa? Jessica Cole Jessica Cole Suaminya Jessica Cole Suaminya Siska Jessica Cole Dia Jess No Limbat orang mana ya? Jess Orang Green Lake City dulu Yaduh Jujur Dulu orang Green Lake City Jess No Limbat waktu mulai karir di Green Lake City Di Green Lake City Ya gak Jess? Sekarang Justin kan gak tau Udah makin tajir Kemungkinan besar di penting tinggalnya Tapi kan karir selalu dimulai di Green Lake City Batu Green Lake City Oke tadi berarti dari Arnie Arnie sekarang ke Adiba Silahkan tebak gambar Adi 33 Sayang sekali Adri Boleh tim UIN masuk lagi? Tim UIN tau ini siapa? Kak Seto Kak Seto Betul nih Kak Seto ya Apa Nevi? Fair kan Kak Seto kan diketahui semua orang Kak Seto juga alumni Kak Seto tuh alumni UI Alumni UI Dan masih fit di umur 70 dong Kak Seto Selamat UI Kalian dapet 3 Eh kalian dapet pilihan kalian Coba kita buka pilihan UI apa tadi? Pilihan UI adalah Kalau UI itu maunya daerah istimewa Jakarta, Sulut, dan Maluku Utara Menang Oke tapi karena kalian menang Dan UIN kalah Pada permainan kali ini Dan UIN itu mempertaruhkan Aceh Jadi kalian mendapatkan Acehnya win Wow Kalian mendapatkan 4 poin DIY, Malut, Sulut, dan Aceh Oke kalian udah siap untuk game berikutnya? Terakhir Masih ada 1 game lagi tapi game ini kepecah 3 Game berikutnya adalah Tebak Kata Tebak Kata Pada pertandingan kali ini Akan ada 3 kata tidak lengkap Yang harus ditebak oleh masing-masing tim Dengan bantuan petunjuk dari host Masing-masing kata bernilai 1 poin Tiap tim harus memilih 1 provinsi Sebelum kata ditampilkan pada layar Apabila ingin mengambil provinsi lawan Peserta harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya Apabila ingin mengambil provinsi yang hangus Peserta harus menerima konsekuensi Jika menjawab dengan salah Provinsi hitam akan berubah menjadi warna tim lawan Silahkan pilih 1 provinsi terlebih dahulu Boleh pilih yang hangus Boleh pilih punya lawan Tapi ingat tulis yang dipertaruhkan Sama juga boleh pilih yang bebas Jangan kelihatan lawan Strateginya Abis itu tunjukin ke kamera Kalau udah dipilih tunjukin kamera Oke Siap Kata pertama adalah KDA Kekuasaan hukum alam Sifat asli Sifat bawaan Kalau udah Angkat tepi kata kalian Win udah Silahkan tunjukkan papannya ke ini Kamera disana Kamera depan kalian Kodrat dengan T Kita cek jawabannya Kodrat Kita lihat pilihan mereka apa Memilih Gorontalo Berarti Win akan mendapatkan Gorontalo Dan UI memilih NTB Tapi NTB itu punya win kan Iya Dan UI tidak mempertaruhkan Provinsi apapun Kak Jo Tapi mau ngambil Nggak tau Provinsi lawan Gimana Sesuai dengan yang Kak Jo bilang Ya berarti kalau nggak ditulis Apa ini pertaruhkan Mereka nggak dapet poin Kalian tadi milih Gorontalo Gorontalo jadi untuk win Gorontalo punya win Berarti 10-8 Yang mereka dapet 1 poin Makin dekat Makin dekat Silahkan pilih provinsi berikutnya Ingat provinsi Ingat semuanya Ingat peraturannya ya Ingat Silahkan tulis Dan yang kalau mau merebut Harus ditulis apa yang dipertaruhkan Tunjukin kamera kalian Kata berikutnya Adalah A-H Ajaran atau pelajaran baik Anjuran Petunjuk peringatan dan teguran Yang baik Moral Oke Udah 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 Silahkan diputer Nasihat Nasihat Sama-sama Coba kita cek Nasihat Kita lihat strategi mereka apa Masing-masing Angel UIN memilih Sulawesi Barat UI Pilih NTT Oke Oke Kemungkinan Ada kemungkinan Ada kemungkinan Ada kemungkinannya Kata berikutnya adalah Kuali besar dari tanah Untuk menyayur Merebus sayur-sayuran Dan sebagainya UI sudah angkat Dalam waktu 5 detik Angkat Oke Silahkan puter ke arah kamera kalian Come here baby He just said Come here daddy What? Come here Tracy Stop bro Katanya adalah Sama-sama benar Strategi mereka masing-masing adalah Disitu Bejanga Kak Dovi Minus 2 poin Itu Bejanga Bejanga Ini Belanga Ini Belanga Ini salah Wow UIN jujur UIN jujur Padahal lu bisa ngomong Ini J yang kayak L Padahal lu bisa kayak gitu Kami memang sombong Tapi tidak jujur Eh Jadi buruk semua Jadi buruk dong Jadi walaupun salah Kami memberi hiburan Kepada masyarakat Masyarakat Strategi dia apa? Di soal paling terakhir TWK Strategi UI Sampai detik-detik terakhir Main aman Iya Wow UI pilih Papua Selatan Kembali ke peta Sulawesi Utara Pindah ke UI Dan UI dapat Papua Selatan Good job Dengan ini Pemenang dari pertandingan antara Universitas Indonesia Lawan UI Jakarta Adalah Universitas Indonesia Yaaayy 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 Let's go Uin 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 Tepuk tangan lu untuk Uin dong Uin Keren sekali Uin 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 keren banget Uin Uin Kalian terhenti disini ya Dan dihadang oleh Ui Kalian berhasil untuk menghadang langkah Untuk comeback ya Rematch Uin mungkin ada pesen-pesen untuk temen-temen dirumah Atau kontestan-kontestan TWK yang lainnya Ya teruntuk Seluruh mahasiswa Uin Jakarta Khususnya Kak Rian Kak Angga Dan Kak Sofi Kami memohon maaf Sebesar-besarnya gitu Siapapun yang nanti main di season setelahnya Selalu ingat Kekalahan kami Adalah pembalasan kalian Wow Oke That was good That was good Ui Selamat kalian selangkah lebih dekat Menuju beasiswa dari Scarlett Wow Kajo kita mau minta restu ke Uin Semoga dipermudah Untuk bisa mengambil timel Semoga berhasil Semoga lancar-lancar Doain Kita bantu doain Semuanya terima kasih Udah nonton TWK Sampai ketemu di episode-episode berikutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya Dari Barang Jadi pemenang Bermakasih Let's go Bisa-bisa-bisa Coba Ini taktik apa nih? Coba lempar-lepar aja dulu Oh Muhammad Ali Bersambi Terima kasih telah menonton!